Jajaran Pimpinan Majelis Permusahaan Rakyat atau MPR menyampaikan undangan ke Prabowo Subianto untuk pelantikan sebagai presiden terpilih periode 2024-2029. Undangan tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan MPR dengan mendantangi kantor Kementerian Pertahanan. Prabowo Subianto dijadwalkan akan dilantik sebagai presiden terpilih periode 2024-2029. Setelah menyampaikan undangan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, Ketua MPR mendatangi Presiden Joko Widodo memberikan undangan pelantikan yang akan digelar pada 20 Oktober mendatang. Selain untuk menyerahkan undangan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani bilang kunjungannya ke Istana Kepresidenan Jakarta juga sekaligus untuk mengenalkan komposisi pimpinan MPR kepada presiden. Kami mengundang kedatangan Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober, hari Minggu yang akan datang. Alhamdulillah Pak Jokowi insya Allah berkenan untuk hadir pada hari Minggu yang akan datang. Karena itu kami sekena pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan terima kasih atas perkenan dan kesediaan Pak Jokowi untuk hadir pada acara pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu yang akan datang. Setelah mengantarkan undangan ke Presiden Joko Widodo, Ketua MPR pun menyambangi kediaman Wakil Presiden Maruf Amin untuk menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Selanjutnya Saudara, setelah mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, jajaran pimpinan MPR juga menyerahkan undangan pelantikan kepada Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Undangan tersebut telah diserahkan langsung oleh Ahmad Muzani kepada Gibran Raka Buming Raka.